Kalau lo mau dapetin hiburan yang bisa memperkuat mental lo sebagai cowok Gua saranin untuk lakuin satu hal ini Next time, waktu lo ngerasa mager banget, bener-bener perlu hiburan Lakuin aja Dengan catatan saat mager, yang lo lakuin adalah hiburan berikut Nonton film perang Ya, walaupun ada unsur-unsur propaganda dalam film perang Tapi seenggaknya film ini bisa bikin lo menyadari fakta-fakta yang wajib dibahami sama seorang cowok Dari film perang, lo akan sadar tentang gimana seorang cowok harus selalu siap mati Harus mau menjalankan perintah, walaupun nyawanya bisa hilang Dituntut untuk bisa jalan jauh, tidur dimanapun, bahkan makan di tengah kondisi mayat-mayat yang bergelimpangan Harus percaya banget sama saudara di medan perang sampai mempercayakan nyawa lo ke dia Lo juga akan sadar bro, kalau kehidupan damai yang kita rasakan saat ini adalah hasil perjuangan dari cowok-cowok kuat Yang mengorbankan nyawa di medan perang Mereka kehilangan nyawa, meninggalkan orang-orang tersayang untuk menebus kemerdekaan kita bro Jadi, jangan sampai kita menyanyiakan perjuangan mereka dengan jadi cowok yang lemah Kita justru wajib jadi cowok yang lebih kuat dari para pejuang tadi Dan satu lagi bro, saat lo lihat film perang, lo akan ngerasain betapa ngerinya medan perang Betapa sengsaranya kehidupan di masa perang Percaya deh bro, perang di film gak ada apa-apanya sama perang di dunia nyata Gue pernah ngobrol sama veteran perang dan beliau bilang Kalau perang di dunia nyata itu 100 kali lipat lebih menyeramkan dari yang di film Jadi, kita sebagai cowok wajib menjaga jangan sampai ada perang lagi Jangan sampai ada pertumpahan darah Jangan sampai kita hidup dalam teror dan ketakutan Sebagai cowok, kita wajib mencegah benih-benih peperangan sekecil mungkin Jangan suka fitnah, adu domba, atau menebar kebencian Dan untuk menjaga perdamaian, diperlukan cowok-cowok yang gak kalah kuat Daripada para prajurit di medan perang Semangat bro Jangan sampai jumpa di video selanjutnya